Keluarga besar ahli waris Bapak Adnasan memasang kroslem di sepanjang tanah milik mereka pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Luas tanah yang dipasang kroslem tersebut memiliki luas sekitar 1 hektare. Tujuan dari pemasangan kroslem itu, pihak keluarga meminta agar hak tanah tersebut dikembalikan kepada keluarga Adnasan. Seperti yang dikatakan Haji Suherman, selaku perwakilan ahli waris. Jadi waktu di desa itu tanggal 17.06, waktu musyawarah, tapi belum ada mupakat. Belum ada kejelasan, makanya sekarang ahli waris diklaim lagi gitu. Belum ada kejelasannya, belum ada titik temu. Maunya saya ngambil hak saya, tanah ini Pak Adnasan, hak waris Pak Adnasan. Ya Alhamdulillah aparat setempat, baguslah tanggapannya gitu. Cuman ya ini yang megang tanah, belum ada pemasrahan. Ya harapan ya memiliki aja hak kakek saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Herman Singgi, Hadas TV, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.